Isu bahwa akan ada koalisi Ganjar dan Anis nanti di putaran kedua makin kencang dihembuskan oleh pendukung Prabowo Sebenarnya dalam hati saya ketawa dengar isu itu tapi sekaligus bahagia Kenapa saya bahagia? Dengan isu yang mereka hembuskan akan ada koalisi Ganjar dan Anis itu berarti mengkonfirmasi prediksi saya bahwa Pilpres 2024 ini tidak akan berlangsung satu putaran seperti yang mereka propagandakan Pilpres akan berlangsung dua putaran Surveinya Prabowo sebenarnya udah mentok dan tidak akan pernah mencapai 50% dan stagnan di angka survei 40%an Dengan begitu mau gak mau Prabowo harus bersiap-siap masuk putaran kedua Pilpres yang jelas akan merugikan dia karena potensi kalahnya itu sangat besar Ketakutan terbesar Prabowo, Jokowi dan Istana adalah bergabungnya koalisi Ganjar dan Anis di putaran kedua Dan ini mirip Pilgrup DKI tahun 2017 Waktu Ahok ada di posisi puncak survei Tapi tidak hasil pemilihannya itu tidak bulat di angka 50% Ahaye kemudian tersungkur dan akhirnya pendukung Ahaye gabung dengan Anis yang sejak awal selalu ada di nomor buncit hasil survei Kenapa pendukungnya Ahaye bisa gabung dengan Anis waktu itu Karena mereka punya musuh bersama yaitu Ahok Dan konsep koalisinya memang asal bukan Ahok pada waktu itu yang menyatukan mereka semua Dan kita tahu Ahok yang selalu merajai survei Akhirnya tumbang di kalahkan oleh Anis Baswedan Situasi yang mirip Pilgrup DKI 2017 Sepertinya terjadi lagi sekarang Jadi dejavu saya Tagar asal bukan Prabowo itu berkumandang menyatukan banyak orang Sebenarnya sih menurut saya Yang menyatukan banyak orang Antara pendukung 01 dan 03 Itu justru bukan karena ingin melawan Prabowo Tetapi ingin melawan Jokowi Ketidak netralan Jokowi sebagai presiden Yang mulai dia tunjukkan saat mahkamah konstitusi dimainkan Membuat banyak orang semakin muak Apalagi semakin kesini Pemerintah semakin terlihat berpihak Lewat pembagian bansos Pengerahan aparat Pemanggilan kepala desa Dan banyak lagi cerita Posisi Gibran sebagai anak Jokowi itu Yang dulu diharapkan mendongkrak suara Prabowo Justru menjadi bandul pemberat Sehingga suara Prabowo gak naik-naik Seperti yang diharapkan Dan yang ditakutkan Oleh Prabowo dan Jokowi Justru bukan Anis yang masuk putaran kedua Tetapi Ganjar Kenapa mereka takut Kalau Ganjar masuk putaran kedua Karena karakter Pendukung Ganjar Dengan pendukung Prabowo Yang sekarang banyak diisi oleh pendukung Jokowi itu Sama Sama-sama nasionalis Dan ini berbahaya buat Prabowo Karena akan terjadi pembelahan pendukung Yang sangat besar di kedua paslon Dan semakin berbahaya Jika kelompok agamis Yang sebelumnya mendukung Anis Akan gabung juga ke Ganjar Karena sejak dulu Sejak Pilpres 2014 dan 2019 Mereka ini memang bukan pendukung Prabowo Tetapi para pembenci Jokowi Ganjar akan dapat keuntungan besar Jika masuk putaran kedua Persis seperti yang didapatkan oleh Anis Di Pilgub 2017 Inilah yang ditakutkan oleh Prabowo dan Jokowi Sedangkan kalau Anis yang masuk putaran kedua Melawan Prabowo Kerja mereka akan enteng Karena para pemilih Ganjar yang dulu milih Jokowi Sebagian besar bisa saja akan milih ke Prabowo Karena takut Anis menang Sebab di belakangnya ada kelompok agamis Dengan isu radikalisme saja Cukup menghancurkan nama Anis Apalagi sekarang Abu Bakar Baasyir Tokoh garis keras Secara terang-terangan mendukung Anis Karena itulah Mulai sekarang dihembuskan isu ketakutan Akan adanya koalisi Ganjar dan Anis Supaya pendukung Ganjar yang nasionalis Akan menyeberang ke Prabowo Karena tidak suka dengan Anis Ini memang permainan Atau operasi intelijen Untuk mengoyak pendukung Ganjar Dan berpindah ke Prabowo Sebenarnya Para pendukung Anis Ketika mereka tidak lolos putaran kedua Sudah pasti atau otomatis akan dukung Ganjar Kecuali yang garis-garis keras itu Kenapa? Ya meski mereka juga tidak suka dengan Ganjar Tapi mereka lebih tidak suka dengan Jokowi Yang mereka anggap menghancurkan harapan mereka Dengan intimidasi, persekusi Yang mereka tuduhkan ke Jokowi Yang sejak awal ingin menjegal Anis Apalagi sejak debat ketiga Prabowo terlihat memusuhi Anis Makin kuatlah tekad para pendukung Anis Untuk menjatuhkan Prabowo di putaran kedua Oh iya Yang dimaksud pendukung Anis Akan pindah mendukung Ganjar Itu bukan yang PKS, 212, FPI, atau HTI ya Karena para kelompok garis keras itu tahu Ganjar jauh lebih keras dari Jokowi Kalau masalah radikalisme Tetapi yang dari PKB Yang dari Nasdem Ini dua partai yang punya potensi Untuk mendukung Ganjar di putaran kedua Mereka akan all out Untuk mengalahkan Prabowo Karena ketidaksukaan mereka pada Jokowi Yang semakin membesar hari demi hari Sedangkan yang garis keras itu Hanya sebagai bonus tambahan saja Inilah Yang membuat istana sekarang panik Bahaya buat mereka Kalau masuk putaran kedua Dan Ganjar akan berhadapan dengan Prabowo Bisa-bisa suara Prabowo tergerus habis Karena itulah pembagian Bansos-Bansos Semakin dimasifkan Dan propaganda pemilu satu putaran pun Semakin digaungkan Buat saya sih ukurannya jelas Semakin sering Jokowi turun ke daerah daerah Dan bagi-bagi Bansos Maka itu tanda beliau semakin panik Dan berusaha bantu Prabowo Supaya menang Itu logika berpikir sederhananya saja Jadi buat kalian Para pendukung Ganjar Gak usah termakan propaganda kumulawan Fokus saja Loloskan Ganjar dan Mahfud di putaran kedua Dan di putaran kedua itu nanti Barulah kita keluarkan Jurus Pamungkas Biar mereka bisa rasakan Apa artinya kalau rakyat yang bergerak Putaran kedua Kita mainkan sama-sama Angkat cangkir kopinya Wahai para idealis yang tidak ingin Negeri ini dirusak demokrasinya Terima kasih telah menonton